Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Alam Tekno Nah, pada kesempatan kali ini saya dapat orderan beserakitan harga 3 jutaan menggunakan AMD Athlon 3000G Nah, ini adalah orderan via Tokopedia pesanan dari Mas Bambang Setiawan yang berlokasi di Nganjo Nah, untuk kebutuhannya sendiri digunakan untuk editing video ringan, kemudian editing musik seperti aplikasi Studio One dan juga Filmora plus Adobe Premiere Nah, berikut adalah part yang saya gunakan pada beserakitan kali ini. Yang pertama, untuk prosesornya, disini saya menggunakan AMD Athlon 3000G yang dilengkapi dengan 2 core 4 threads kecepatan di 3,5 GHz dimana untuk prosesornya ini sudah dilengkapi dengan IGP atau VGA BAN prosesor, yaitu VGA 3 graphics yang bisa disetting maksimal di 2GB DT4 128 bit seperti ini, di dalamnya tidak kelihatan ya oke, untuk motherboardnya disini saya menggunakan Asrock X3 70M yang sudah support sampai Ryzen 5000 series jadi, sumpah kalau kamu mau upgrade prosesor tidak perlu update BIOSnya karena disini sudah menggunakan BIOS terbaru B7DT20 yang dimana sudah support sampai 5000 series oke jadi, tidak perlu pusing untuk update BIOS lagi kemudian untuk RAM-nya disini saya menggunakan 2.4 GB DT4 kecepatan di 2400 MHz dari Team Elite seperti ini untuk RAM-nya ini garansi live time dari Foxhound selama cycle-nya tidak rusak jadi, jangan sampai merusak cycle-nya ya oke kemudian untuk storage disini saya menggunakan SSD M.2 berkapasitas 128 GB dari RX-7 yang sudah terinstall Windows 10 versi 20 H2 kemudian untuk power supply-nya seperti biasa saya menggunakan N-Light Black Silver 400W 80 Plus Bronze yang sudah dilengkapi dengan 2x4 pin konektor CPU disini dan juga 1x6 pin PCIe jadi, kalau kamu mau upgrade VGA ini sudah oke banget yang untuk power supply-nya insya Allah sudah kuat banget karena sudah dilengkapi dengan 1x6 pin PCIe cuman, biasanya untuk VGA jaman sekarang sekarang itu iri daya jadi, tidak perlu kabel PCIe pun sudah kenceng banget kemudian untuk cooler disini saya menambahkan 2x fan berukuran 120mm dari Paradox Gaming Hypersonic warna putih ya karena memang dari usernya ingin warna putih jadi, saya usahakan itu untuk fine dan juga casing-nya itu benar-benar warna putih yang sudah dilengkapi dengan lampu LED RGB disini cuman, sayangnya untuk lampunya disini itu statik jadi, tidak bisa diganti ya oke kemudian untuk casing-nya disini saya menggunakan Armageddon Image Aurora N5 White yang sudah dilengkapi dengan lampu LED RGB di depan sini ya ini lampu LED strip yang bisa disetting menggunakan tombol reset di front panel ini ini oke oke kemudian untuk di bagian set panel-nya disini ini sudah dilengkapi dengan tempered glass ya dimana tidak saya pasang karena untuk mengexpose dalamnya part dalamnya seperti ini biar kelihatan kemudian untuk bagian front panel disini ada tombol power tombol reset ini untuk lampu LED kemudian ada lampu indikator jack audio USB 2 USB 3 untuk bagian apa namanya output-nya di bagian belakang motherboard-nya disini ada USB 2 konektor PS2 dan juga HDMI dan USB 3.0 dan jack audio nah untuk output-nya ini hanya ada HDMI jadi kalau seumpama konektor-mu atau monitor-mu itu masih pakai VGA tinggal kamu belikan converter ya HDMI to VGA oke seperti ini untuk penampilan keseluruhan oke nah kemudian untuk request dari usernya juga buat main GTA 5 oke disini saya tes main GTA 5 versi Tami tentunya dengan settingan seperti ini nah ini adalah setting yang terbaik ketika kita ingin main GTA 5 ya di PC atau dalam 3000G pastinya kita bisa main di settingan 720p dengan grafis quality di normal atau di rata kiri ya karena ini memang hanya menggunakan VGA bawaan prosesor jadi udah lumayan banget seperti ini untuk settingannya oke kita langsung aja untuk tes benchmark sebentar biar fokus kurang fokus ya nah disini untuk pengujiannya agak loadingnya agak lama karena saya menggunakan hard disk external ya nah ini untuk pengujiannya untuk main GTA 5 resolusi 720p dengan grafis quality normal itu dapat 60fps rata-ratanya jadi udah playable banget nih oke kita cek bersama dengan seperti ini ini PC-nya dan itu adalah pengujiannya oke ya untuk GTA 5 hampir semuanya ini bisa terhandle di 59,9 fps atau di 60 fps langsung kita close aja untuk pengetesan software yang udah di request yaitu ada apa namanya studio one kita cek ini studio one oke oke kemudian ada juga filmora ini untuk filmora ini filmora yang terbaru ya yang dari 2022 oke kemudian ada software standar seperti office photoshop dan sebagainya oke itu aja ya untuk PC rakitan kali ini semoga videonya bermanfaat nah kalau kamu berminat juga dengan PC rakitan ini kamu langsung aja memperkenalkan aku di Tokopedia Edo Dolan Galam nah disana kalian bisa beli PC rakitan sesuai dengan budget kalian ya oke gitu aja terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dada gimana dadah oke